Pasca Idul Adha 1445 Hijriah, pedagang bumbu masakan di Pasar Attaibah Mertapura Kabupaten Banjar Banjir Rezuki. Hal itu lantaran warga yang hendak memasak daging kurban cukup dengan membeli bumbu yang sudah siap dimasak. Larisnya bumbu masakan ini bahkan terjadi sejak hamil satu lebaran Idul Adha kemarin. Sehari setelah lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, pedagang bumbu masakan di Pasar Attaibah Mertapura alami peningkatan penjualan. Peningkatan terjadi bahkan sejak hamil satu lebaran bahkan sampai Pasca Lebaran. Masih banyak keluarga yang membeli bumbu yang sudah siap dimasak. Dalam sehari pedagang dapat menjual puluhan kilo bumbu masak. Salah satu pedagang bumbu masak mengatakan bumbu yang banyak dicari oleh masyarakat yang hendak mengolah daging kurban mereka kebanyakan membeli bumbu karih, sambal merah, bahkan ada juga yang membeli bumbu samin. Ia menambahkan peningkatan ini terjadi karena warga tidak perlu repot lagi untuk membuat bumbu. Karena itu mereka kebanyakan membeli bumbu yang sudah siap untuk dimasak. Meski alami peningkatan pembeli, pedagang tidak menaikkan harga jual bumbu masak. Hingga saat ini masih di angka 50-60 ribu rupiah per kilonya. Dari Kabupaten Banjar, Sayri Ainus melaporkan.